jadi gol malah gak gol dia kalau udah lu tau gak kalau gue udah sebut nama polisi sama dia ada 50% kemampuan dia udah hilang kan bang judika pemain bagus kita pemain bola profesional padahal bang judika itu bukan pemain profesional tapi dia bagus kita harus kasih lebih banyak ini tanda tangan ini udah di tanda tangan sama temen-temen semuanya lu bawa pedali ke Indonesia udah cukup kita udah cukup hai semuanya sekarang udah sampai di lapangan Aldiron kita kayaknya pertama nih nyampe mainnya jam 4 3.15 udah nyampe sini karena tadi dapat izinnya agak susah jadi begitu dapat kita langsung mainnya jam 4 langsung berangkat nah kita masih nunggu temen-temen hari ini kita rencananya untuk sparing lawan tim dari platnas ini orang atlet-atlet bulu tangkis kalau gak salah ya bulu tangkis udah gabung sama temen-temennya nanti kita main fun aja buat silaturahmi tapi yang jelas kalau atlet stamina udah pasti bagus pasti suka olahraga dan bakalan seru nanti nah satu lagi temen-temen kalau mau sparing sama SFC banyak banget yang tanyain ada satu nomor di IGnya SFC namanya Mufli Ananda ini orangnya lihatin tuh mukanya nah ini Mufli Ananda nomor udah lu taruh ya? ada di IG resminya Celebrity SFC di bio di IG resminya SFC ada nama dia Mufli Ananda jadi kalau mau sparing nanti bisa DM ke nomor itu gitu karena kita banyak dapat info juga kadang-kadang yang ngajak tanding tapi bukan dari bukan dari kita gitu jadi kadang-kadang ada kesalahpahaman informasi yang tidak benar kadang-kadang orang lain mengatasnamakan SFC untuk untuk ngambil keuntungan ya jadi sekali lagi kalau mau sparing ada di bio SFC namanya Mufli ini orangnya nanti bisa langsung DM terima kasih brother ya itu jadi nunggu dulu nih nanti di absen itu ada Darius ada Raffi nanti main ada Raffi ada sebentar ini ini ada Raffi ada Bagus ada Rifqi ada Guntur Jiflo Tegar ada ada Kapten Hamka juga nanti ada ada Valen Jebret ada Ogi ada Bang Billy juga nanti ada Billy juga kita di masa pandemi ini selain ngisi waktu yang belum normal ya kita banyak olahraga aja ya 7 bulan awal sih kita nggak main ini udah udah mulai olahraga besok kita juga mau ngegas bareng kita naik mototrail ke jalur Sahdu Sahdu kata Darius Darius ini yang ngeracuni sekarang kita mau santai dulu biasanya kalau nunggu ini ada warung ada kantin kita bisa ngopi-ngopi atau ada mie juga disini mie ayam tapi biasanya kalau mau main makan mie ayam itu berat tapi kalau nggak makan berat juga untuk nolaknya ya kita lihat nanti salah satu pemain andalan gue kalau di SFC tarik ini asal dari Maroko tapi tidak pernah merokok ini orang kalau gue bilang nggak ada udelnya lu udah berapa lama berarti main dari dari Sukabola itu dari dari kecil apa emang dari kecil ya udah suka terus pernah main di Liga Indonesia kan pernah ya mas di dimana aja di Arema pernah di Indonesia ya di KT Bantang pertama gue main gue nggak tahu dia tuh memang sekarang masih main nggak ya pro udah nggak sudah sudah pensiun ya sudah satu tahun berhenti sudah satu tahun berhenti tapi mainnya gila jadi waktu pertama gabung main sama tadi ini orang nggak mungkin ini kalau nggak pemain ini nafasnya nggak ada habisnya terus lari ke sana tiba-tiba ada di back ada di tengah ada di depan emang jadi semangat kan main sama Bang Judika kenapa? kok bisa semangat? iya kasih bola kan Bang Judika pemain bagus bagus kita pemain bola profesional padahal Bang Judika itu bukan pemain profesional tapi dia bagus kita harus kasih lebih banyak saya mau pemain yang pokoknya lari-lari aja kalau di kampung main kan bola di mana kita kejar iya biasa posisi ini mana Pak? dia sebenarnya aslinya katanya kemarin back ya? aku pertama main bola profesional back kanan kan? iya saya main gelandang profesional oh yang tapi waktu saya dulu waktu saya pas mulai naik saya main back kanan itu di? klub? di Maroko, di Raja Kata Bangka tapi pas di Indonesia posisi? enggak, ada satu pelatih dia datang lihat aku cepat punya teknik lah gitu kan dia bilang pelatih itu orang Argentina juga terus satu orang Paraguay dia bilang tarik kamu harus main gelandang jangan main back lagi iya sih kalau aku lihat dari awal sih ya dari situ saya ininya bagus banget soalnya jadi visi untuk apalagi kalau kita main bola nih apa aku kan striker orang-orang striker kan butuh peluang kan? iya bang peluang yang mau mau di crossing mau di over dia kan cepat sama visi bermainnya ada orang yang main bagus tapi menurutku visi ini yang membedakan pemain bintang sama pemain hebat lah karena kalau dia punya visi dia bisa sepersekian detik melihat peluang tuh bisa langsung di over jadi kalau ditahan-tahan ini salah satu nih jadi hati-hati kalau ada dia main main di grup kita kita akan banyak gol hahaha thank you rick makan dulu makan selamat menikmati selamat menikmati ayo ayo kumpul dulu ah doa 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 dan jadi ha 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 nah buat pakaian nih jangan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati